Hai ketemu lagi dalam kesempatan kali ini kita akan membongkar dan membahas isi dalam alasan nih merek Benz ya nih yang versi terbaru ini untuk tipe bj8914 ya nih ini udah digital terus untuk ampene sebelah sini kalau air force ini untuk pengaturan melelehnya kawatnya jadi lebih baik dalam pengelasan pakai setelan ini ya terus satu untuk kita bongkar lihat isinya kedua untuk kita menurunkan putaran kipas di belakangnya supaya enggak berisik ini kita akan tes dulu ya suara untuk kipas di belakangnya seberisik gimana ya Oke sudah nyala jadi untuk kipasnya agak berisik ya kalau malam-malam ada pengelasan ini berisik sekali kita akan turunkan tegangannya supaya angin dapat terus suaranya enggak terlalu kencang ini kita akan bongkar dulu lihat isi dalamnya ya seperti apa ini untuk penambah ini ada alat sedikit ya untuk konfetor dari kipasnya bawaannya 24 volt kita setel dari disini bisa diturun sampai 12 volt sampai 15 volt supaya putaran kipasnya terlalu kencang ya ini pakai temahan ini di toko online banyak jual sekitar 10.000 sampai 12.000 rupiah ini setelnya seperti ini ya kita langsung bongkar aja disini bautnya sudah dibuka tengok isinya seperti apa ini untuk isi dalamnya seperti ini ini kecil untuk mesinnya ya depan depan komponen dalamnya ini 120 ampere ya nih ada elko utama dua buah terus ada igpt2 buah ya untuk dioda juga ada dua buah ya untuk unginya dua buah ya oke seperti ini ya untuk dalamannya mudah-mudahan bisa jelas ya hanya seperti ini segini jelas ya nampak untuk komponennya tempat dari atas ya untuk panel depan seperti ini seperti ini ya terus ada soket yang nganggur ada soket satu ini udah dipakai ya oke kita akan modif ya untuk penelung kipasnya kita cari dulu untuk jalur jalur kipasnya ada di sebelah sini ya nih untuk jalur jalur kipas yang ini terus masuk ke soket seperti ini kita buka dulu ya ini untuk soket kipas untuk ukuran kipasnya ini yang ukuran 24 volt ya kita akan turunkan menjadi sekisaran 12-15 volt supaya kencangnya itu agak berkurang ya jadi suaranya agak pelan untuk cara pemasangannya soket ini dipotong ya ini ada input out ini input untuk dari mesin ya terus untuk out nama out ini untuk ke kipas ya jadi kita bisa setel dari potensio ini untuk menurunkan tegangannya ya jadi kita akan praktekan langsung kan saudari langsung ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini ya oke seperti ini ya untuk pemasangannya kita dekatkan seperti ini ya nih ini ada input jadi kabel bawaan kipasnya kita potong sedikit untuk nyambung ke bagian input mesin ini input terus outnya langsung ke kipas ya kalau inputnya dari mesin soket langsung jadi seperti ini langsung ini memasukkan soketnya kesini seperti ini kipasnya ya kita kasih alas dulu sedikit kita cek dulu apakah putarannya bisa lebih pelan seperti ini ya kita akan tes oke kipasnya sudah nyala pelan sekali ya untuk anginnya juga lumayan masih kencang untuk suaranya kipasnya ini sangat pelan sekali sekarang untuk kita dekatannya nih ini untuk suara kipasnya ini sekarang sangat jadi enggak berisik ya nih suaranya segini ya alatnya seperti ini ya berfungsi dengan baik nih suara kipasnya sebesar ini ya kalau tadi bawaannya sangat kencang sekali jadi kita kalau mau mengelas malam-malam aman yang enggak berisik oke mudah-mudahan bisa dimengerti ya dan dipahami untuk cara kerja modul itu ya jadi menurunkan tegangan dari 24 bawaan arus kipas kita saring pakai modul converter ya dari DC ke DC untuk menurunkan tegangannya ya ini segini cukup yang anginnya juga udah lumayan besar ya jadi menanggul angin supaya tidak berisik ya Hai gue dicukupkan sekian dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti jangan lupa ya kalau masih ada bingung tinggalkan komen di bawah ya selamat menikmati